Memulai usaha awalnya di Monster Plane itu sekitar 500 ribuan lah. 500 ribuan kita beli potnya, kita beli media tanamnya, terus kemudian mulai ngembangin tanaman-tanaman ya kan. Nah ketika saya terjun ke Monster Plane langsung ini, saya justru malah menemukan, oh disinilah wadahnya saya itu ketemu gitu. Akhirnya malah justru bukan hanya tempat untuk berjualan, berdagang, justru malah disini saya merasa hidup kembali, merasa ini loh saya. Ini loh saya tuh punya wadah Monster Plane yang sebenarnya itu saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zulfa. Saya kebetulan owner dari Monster Plane. Nah Monster Plane ini kita bangun karena suka atau hobi dengan tanaman yang pada dasarnya kami punya basic di bidang tumbuhan. Seperti itu karena kebetulan saya juga lulusan dari S2 Biologi Tumbuhan dari IPB. Untuk Monster Plane sendiri belum lama sih sebenarnya, sekitar tiga tahun. Jadi satu tahunan lah sebelum pandemi itu kita sudah ada gitu. Nah selama awal-awal ada di Monster Plane itu, Monster Plane kita bangun dari awal sebenarnya karena hobi. Awalnya kita menanam tanaman itu untuk kita sendiri, untuk mempercantik taman kita, kemudian untuk memperindah rumah kita gitu lah ceritanya. Nah tapi karena tanaman kita semakin banyak, semakin rimbun, akhirnya kita budidayakan. Nah kecil-kecil membudidayakan, lama-lama ternyata menjadi semakin banyak. Nah dari situlah mulai kita, ini tanaman mau diapakan nih semakin banyak gitu. Sudah kita bagi ke tetangga, ke teman gitu, sudah. Nah akhirnya kita memanfaatkan peluang, melihat di pasaran gitu kan, coba deh kita jualan gitu, jualan tanaman. Dan ternyata mulai disitulah justru saya merasa, oh inilah loh, saya itu mulai hidup kembali gitu. Mulai hidup kembali, mulai bisa menemukan saya itu, punya basic tanaman, dan mulai mengembangkan. Mungkin pada saat kuliah itu, saya belajarnya itu di materi. Lebih banyak ke materi, materi. Nah ketika saya terjun ke master plan langsung ini, saya justru malah menemukan, oh disinilah wadahnya saya itu ketemu gitu. Akhirnya malah justru bukan hanya tempat untuk berjualan, berdagang. Justru malah disini saya merasa hidup kembali, merasa ini loh saya. Ini loh saya itu punya wadah monster plan yang sebenarnya itu saya gitu. Monster plan itu sebenarnya suami sih yang punya ide membuat sebuah nama monster plan. Monster plan itu karena terinspirasi dari tanaman monstera yang terus bertumbuh. Nah pengennya monster plan itu juga seperti itu. Bisa terus bertumbuh, terus mengayomi, membuat teduh gitu. Pengennya seperti itu sih. Awalnya kita memang beli, karena di sekitar tempat kita ini banyak sekali orang yang jualan tanaman hias gitu. Nah kita sempat beli itu pertama kalatea dan monstera. Nah monstera Adansoni yang terkenal sekarang dengan nama janda bolong. Nah yang pertama kita budidaya itu justru malah janda bolong itu. Kita semai, kita perbanyak, kita caca, itu awal-awal dulu. Nah makanya semakin banyak, bahkan tanamannya sekarang masih ada indukannya. Masih kita simpan. Yang pertama kita jual itu Adansoni, monstera Adansoni. Langsung kita buka toko di marketplace. Memang tidak langsung ada yang beli sih. Kita perbaiki foto lagi. Kita perbaiki deskripsinya lagi. Jadi ada terus perubahan dari kami gitu. Sebenarnya dari monster plan itu juga kita belajar. Belajar, tidak hanya belajar berdagang. Belajar apa aja? Belajar ngordinir barang. Belajar ngordinir dengan pegawai. Belajar ngontrol emosi. Belajar ngontrol segala macam-macam. Gimana sih caranya saya itu bisa mengembangkan monster plan? Karena di monster plan itu tidak hanya saya dan suami. Ada orang lain juga gitu. Awalnya itu di Tokopedia. Kalau dari penjualan online itu sebenarnya yang paling terlihat kan dari fotonya. Foto itu menjual banget. Belajar fotografi juga. Meskipun sedikit-sedikit kita kan juga belajar. Gimana sih caranya kita itu menyampaikan produk kita. Tidak hanya bicara tapi lewat sebuah foto. Lewat fotolah itu kita berbicara. Makanya dari kami pun terus belajar gimana sih cara memperbaiki foto ini biar menjual. Bahkan banyak sekali customer yang misalnya, Kak boleh dong di fotoin real pic-nya gitu. Kita fotoin memang ada barangnya gitu. Awal usaha itu karena kita mulai sendiri kita memang belum punya karyawan. Kemudian ada orderan masuk dan kita sudah mulai menjual kaktus di situ. Kaktus-kaktus kecil, kaktus-kaktus mini. Awal itu kita ada orderan sebanyak 100 pcs dari PR Consulting. Waktu itu ada birthday kantor. Kita kewalahan gitu. Sampai kita minta jetah waktunya itu, minta dilamain gitu. Awalnya memang kita, stok kita karena memang belum sebanyak sekarang. Kita kewalahan memang. Akhirnya satu kepentok di modal, yang kedua barang. Barangnya ini kita susah nyarinya. Nah, kita waktu itu belum ketemu supplier yang pas. Nah, kalau sekarang kan beda lagi kita sudah punya supplier dari berbagai daerah gitu. Memulai usaha awalnya di Monster Plain itu sekitar 500 ribuan lah. 500 ribuan kita beli potnya, kita beli media tanamnya, terus kemudian mulai ngembangin tanaman-tanaman. Tanaman itu kan tidak bisa, kalau misalnya jualan tas gitu misalnya. Tas ada barangnya masih ada gitu kan. Kalau tanaman kan tidak. Kadang kita budidaya, ada yang mati, ada yang numbuh, ada yang berhasil, ada yang tidak gitu. Di situ kadang modal kita habis untuk latihan kita, apa namanya, menyemai gitu. Mau berapapun hasilnya, mau bagaimanapun keadaannya, karena kita sudah suka sih, karena memang punya passion di tanaman gitu kali ya. Jadi, seneng aja gitu kitanya. Makanya, berapapun yang kita dapat, berapapun pendapatan kita, alhamdulillah kita syukuri aja gitu. Mulai bulan kelima udah kewalahan banget, kita udah nggak bisa packing sendiri nih. Jadi, lima bulan perjalanan kita jualan gitu kan, jualan di online. Kita udah angkat tangan untuk packing sendiri udah nggak sanggup. Nah, alhamdulillah sekarang juga sudah bertambah lagi. Jadi, bagi kami monster plane itu, kalau diibaratkan orang, monster plane itu ya kita, kita seutuhnya gitu. Misalnya, otaknya ada di suami saya, jantungnya ada di saya, tangannya ada di pegawai-pegawai saya. Nah, kakinya ini di customer. Jadi, kemana kita akan melangkah ya, customer yang akan membawa kita. Jadi, produk-produk kita pun sebenarnya juga mengikuti pasar gitu, mengikuti keinginan customer. Kadang ada yang bikinin, Mbak, tolong saya dibikinin yang seperti ini, Mbak. Ada buat ulang tahun kantor, saya pengen bikin hampers gitu. Kita buat. Jadi, kita bisa custom. Bahkan kita membuat hampers, kita sesuaikan dengan kebutuhan customer. Misalnya, dengan budget berapa, coba kita sesuaikan. Jadi, kita karyakan. Makanya, saya sukanya di monster plane itu, ini pada saya gitu. Saya merasa diberikan tempat untuk saya berkarya. Kalau tanaman kan kita harus, gimana sih caranya tanaman ini biar nggak mati? Medianya itu biar bisa rapi, nggak rusak tanamannya. Jadi, butuh waktu yang cukup lama untuk packing. Makanya, kita ngerasa kualan itu di atas 20. 20 sehari. Sekarang aja, 14.20 itu mereka berdua yang mengatakan teman. Jadi, sekarang sudah full mereka berdua yang mengatakan. Saya dan suami ngontrol. Kebetulan kita ada dua marketplace, OTW 3. Ada dua marketplace yang saat ini masih kita yang megang. Pada saat pandemi itu, omsetnya itu tiga kali lipat. Sampai kita kewalahan tanemannya. Jadi, biasanya kita normalnya satu hari itu, satu minggu itu seratus sekian paket. Itu pas pandemi itu seratus lima puluhan lebih. Seratus lima puluhan, seratus enam puluhan gitu. Itu sampai benar-benar kewalahan. Pandemi itu sempat kita kehabisan suku land kaktus itu benar-benar sampai habis, sampai di supplier-supplier kita juga kehabisan. Jadi, kita sampai sempat sama supplier, mbak, please tolong jangan order ke saya lagi. Karena mereka kehabisan juga sama. Jadi, sayangnya di sini juga kehabisan, mau ngambil dari sana juga kehabisan. Akhirnya kita putar otak lagi. Gimana caranya nyari? Kita datang langsung ke tempatnya, ke tempat tani supplier-supplier kita. Pilihkan langsung. Yang bisa kita jual, yang biasa kita bawa, yang manain. Sempat itu tanaman harganya naik, naik meroket banget awal-awal pandemi. Tapi, kita jualnya nggak ngikutin harga yang tiba-tiba awalnya, misalnya lima ribu. Pas pandemi jadi seratus ribu gitu. Kita nggak ngikutin yang seperti itu. Kita ngikutin harga normal lah. Harga normalnya, kira-kira tanaman ini harga normalnya berapa. Kita biasa jual berapa. Pokoknya kita meskipun untungnya nggak seberapa, tapi kita merasa seneng aja gitu. Kalau customer kita seneng, ngeliat tanamannya seger, subur, bagus, sehat, kita kan juga merasa seneng gitu. Nah, proses budidaya tanaman untuk bisa jadi yang siap kita jual itu kan banyak waktunya untuk kita bisa sampai dia siap jual gitu. Nggak bisa. Saya kalau misalnya mau jual yang biasanya saya jual ukurannya besar, tapi saya paksakan untuk jual ukuran kecil, saya nggak mau. Kita lebih baik kita tahan dulu. Cuma kadang tuh jeleknya gini, banyak juga tanaman-tanaman hias yang seller jual gitu. Cuma mereka kadang tuh memanfaatkan waktu, tapi justru malah memperburuk keadaan gitu. Jadi dia itu jualnya, misalnya menawarkan bonggolnya, bonggol tanaman hias. Nah, misalnya kayak Monstera. Monstera kan bawahnya ada bonggolnya besar gitu. Monstera ditawarkan, oh ini dia nawarinnya, ini nanti jadi Monstera yang varigata. Varigata kan mahal banget. Nah, padahal kan kita juga belum tahu nanti ini si bonggol ini akan tumbuh atau enggak. Nah, kalau customer hanya dijual seperti itu kan, pasti mereka merasa tertipu. Otomatis kalau customernya kecewa seperti itu, akan menurunkan omset para penjual tanaman hias pasti. Jadi dia seperti bunuh diri beratnya gitu loh. Soalnya itu bukan bonggol Monstera yang varigata gitu. Jadi curangnya di situ kadang, aduh benar-benar ngerusak image para penjual tanaman. Mulai paling murah itu Rp20.000. Seperti ini. Jadi sudah include potnya, media tanam, batu hias, dan tanaman. Ini mulai dari Rp20.000. Yang paling mahal itu ada Monstera, kemudian ada Alokasia, sama ini, Kaktus Cowboy. Kaktus Cowboy itu Rp190, tapi satu set seperti ini sudah. Ada tiga, kemudian ada media tanam, ada potnya. Kalau berbicara tentang peran, kalau ibu rumah tangga pasti itu sudah, ibu rumah tangga sendiri itu kan sudah berperan besar. Berperan besar, terus kemudian ditambah, dengan kebetulan saya ngajar juga, dan ada usaha. Berarti ketika saya memutuskan untuk bekerja, dan punya usaha, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya pilih. Jadi kalau misalnya saya harus bangun lebih pagi, ya memang harus, karena saya harus berangkat kerja juga. Kalau misalnya saya harus bergadang tengah malam, untuk menyelesaikan kewajiban saya, misalnya lembur tugas-tugas, menyelesaikan, misalnya mengerjakan rapot, atau bikin naftar nilai, ya memang sudah menjadi kewajiban itu pilihan saya, dan saya harus menjalani. Mungkin orang-orang juga nggak tahu, kalau misalnya saya harus bangun lebih pagi, harus tidur lebih malam, harus bikin take foto sendiri, itu sudah menjadi pilihan saya, mau gimana pun bentuknya, mau gimana pun nggak enaknya, ya harus saya jalani. Untuk ibu-ibu rumah tangga, yang misalnya akan memulai usaha, tetap semangat, apapun hasilnya, bagaimanapun keadaannya, harus tetap semangat, dijalani dengan ikhlas. Karena ketika passion kita ada di situ, harus kita kejar. Jadi ketika kita mengejar sesuatu yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan hati kita, sesuai dengan jiwa kita, insya Allah, pasti Allah akan kasih jalan. Untuk customer yang ingin membeli Monster Plain, bisa lewat offline ataupun online. Kalau online bisa di www.tokopedia.com slash monsterplain atau di www.shopee.co.id slash monsterplain. Untuk alamat tokonya, kita ada di perumahan Taman Melati Indah, Blok B10. Oke, jangan lupa subscribe channel Hello Boss ya. Daaah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.